Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Gue bakal di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dari pekerjaan Sampai jumpa di video selanjutnya keuntungannya 180 derajat persen lebih banyak jadi daripada mencari juru foto lain kalau mencari juru foto lain otomatis hasilnya nanti dibagi, dikasihkan kalau fotonya sendiri ya otomatis jemuan milik sendiri kalau saya keuntungannya bisa request di edit kayak gini, kurang ini saya bisa ngecek hasil tarya saya ini saling melengkap soalnya belajar foto itu fotodidak karena agak diklar di dunia fotografic diklar saya di ekonomi, manajemen ekonomi akhirnya harus belajar memutar otak untuk gimana supaya bisa, ya itu belajarnya fotodidak belajar sedikit demi sedikit kalau belajar lewat teman atau teman yang sudah di dunia fotografic itu sudah lama itu rata-rata lalu dirahasiakan awalnya dari ibu saya ikut ibu saya selalu membantu awalnya membantu lepat-lepat itu buat apa acara-acara besok harus apa yang disiapkan itu saya selalu siapkan untuk ibu terus waktu acara saya membantu itu acara di lokasi mulai make up mulai kesiapan teman dan akad saya sudah menguasai insyaallah dan saya ikut les lewat lagi dan ikut ujian nasional untuk membangun kepercayaan masyarakat itu ya itu susahnya itu kalau mungkin job pasti ada pasti karena orang tua dapat job saya pasti juga dapat job ikut kepercayaan orang itu kurang karena saya anak kecil masih muda masa iya itu kurang percaya setelah lambat laun tahu hasil karya saya orang-orang bercanda kalau di public kesulitan kalau sudah berjalan saya kira kalau tidak ada cuma trouble-trouble itu ada trouble-trouble itu seperti hal yang tidak 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 jalan terus waktu di tempat acara kamer tiba-tiba tidak bisa memorinya tidak bisa itu trouble terus terkadang lampunya tiba-tiba mati sendiri itu juga trouble jadi kalau kesulitannya tidak ada kalau lampu itu saya waktu di wedding itu selalu bawah lampu 4 lampu 4 record 4 itu kalau ada yang mati satu ya satunya di bawah jadi keluar masuk keluar masuk keluar masuk kalau komplain alhamdulillah tidak ada ada sih pernah komplain karena saya tidak tempat waktu karena double double apa itu maksudnya double ya ya itu yang kendali karena kita jobnya ada dua tempat dan saya di luar gigaan yang satunya agak ada sesuatu hal akhirnya saya harus terlambat ke tempat yang lain yang jadi sedikit masalah karena keterlambatan kalau di dunia apurutu itu tidak ada masalah segini-gini atau masukan itu cuma buka japan gimana lagi kalau bisa buka japan sana jem tiramai terus kalau hasil saya kira ya standar-standar saja tergantung cetaknya kalau hasilnya bagus cetaknya tempatnya bagus hasilnya juga bagus kalau cetaknya harganya mahal masih bagus kalau foto di luar yang saya maksud foto bukan di pusat di tarungan pusat ini di luar di studio yang di kampung Inggris studio yang di kampung Inggris itu sekarang tinggal satu yang tersisa dari lima ada corona mati empat sekarang tiga satu nah itu beda pasar kalau di darungan studio darungan itu pasarnya pasar mantan kalau di studio kampung Inggris itu pasarnya pasar anak kursus jadi mereka cuma foto foto untuk ijazah foto untuk paspor ke luar negeri foto untuk perbesaran kena-kenakan saja tapi yang untuk akhir-akhir ini yang banyak itu foto untuk ke luar negeri kuliah ke Australia itu yang paling banyak kalau bisnis foto awalnya itu kita nikah tahun 2005 terus 2007 itu harus present dari Astra karena ditutupi sama istri itu harus present biar selalu mengampingi akhirnya present sebenarnya iman juga keluar dari Astra selain gajinya tinggi terus apa gajinya tinggi Astra jangan waktu itu di Astra itu UNR Jakarta jadi ya kalau menurut saya gajinya tinggi terus sekarang di dunia foto ya seperti ini harus kerja harus kerja harus kerja keras jadi waktu itu yang menentukan kita sendiri kerja itu yang menentukan kita sendiri gak ada waktu kerja untuk terus diarahkan sama orang lain gak ada kamu harus jari gini kesini harus jari gini gak ada jadi yang meminat waktu itu kita sendiri kendala teksi kendala siang apa itu kendalanya mungkin ya kalau kota tadi permasalahan yang gak diduk seperti lampu tiba-tiba mati karena elektronik ya elektronik kan gak bisa hidup beli baru di sana di toko terus di rumah dipakai sekali sudah rusak jadi kendala tekniknya itu kendala yang gak terduga termasuk yang elektronik elektronik itu memori nya tiba-tiba mati terus lampu lampu lampunya tiba-tiba mati atau trigger nya yang atasnya kamera itu tiba-tiba mati kalau untuk studio foto itu layanan foto inder dan outer foto pre-wedding dan wedding kalau foto di studio itu ya retarta foto pas foto foto lamaran kerja foto buat KTP buat kakak terus foto untuk haji foto untuk umroh dan foto untuk kuliah ke luar negeri selama itu selama ini kalau Rias itu paket-paket ya semua pasti punya kriteria dan pertentuan apa budgetnya yang sekian ya kalau dibanding foto ya kalau studio di studio itu bisa setiap hari dapat tapi kalau wedding kan tidak setiap hari selalu Rias baju mahal make up make up mahal semua kan kalau yang bagus pasti harganya ya begitu lah tapi bisa kita nyicil nyicil dalam arti kita beli yang cukup aja kalau besok seumpama besok kita ada job wedding temanya solo putri kita harus punya yang solo putri mantul yang sekian-sekian kan juga tingkat-tingkatannya jadi kalau yang bagus ya harganya bagus akan itu bisa dilihat dari kostumnya biar make up nya merknya dalam negeri lokal atau make up luar negeri bahan-bahan yang yang bagus ya dalam negeri juga bagus tapi kan juga ada harga-harga di bawah dan di atas menengah dan ya kalau lokal pakai latulip pro kalau non-lokal bisa ultima dan lain sebagainya banyak merk-merk yang juga terjangkau dan sesuai dengan kulit warna kulit dan suasana tropis di negara kita tapi di awal dan kalau mengikuti apa perkembangan kamera juga kalau mengikuti perkembangan jadi 9 dan 10 tapi untuk saat ini di studio kalau sudah cukup dengan kamera A itu sudah cukup ya kenapa harus cari kamera B atau kamera C pernah pernah sih tapi belum tidak sampai gagal tapi belum 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 terjadi sampai saat ini sudah DP tapi ditunda sampai saat ini setelah COVID mungkin beliunya masih ada baby atau masih tidak tahu kendala apa sudah DP tapi belum belum terjadi acara tapi sudah nikah sudah tinggal merayakan pestanya karena situan itu waktu itu Corona jadi waktu hitung ngobrol-ngobrol di larga terus ngasih DP itu sebelum Corona waktu ditentukan itu tanggalnya pas tanggal Corona akhirnya tidak jadi sekarang belum dikembalikan saya pernah gitu saya kembalikan saya merasa kalau kita belum kerja kenapa makan gaji buta kan kurang enak ya seadanya orangnya kadang orang itu tidak sampai sebarung pokoknya ada pengikat agar kita benar-benar kadang ada yang orangnya bilang saya DP 50% ya terus saya sendiri jangan 5% aja itu yang penting kuat takutnya gak enak rasanya kalau kita sudah kerja terus gak selesai membayaran aduh kurang kurang menantang DP cuma buat pengikat pengikat aja kalau lainnya untuk wedding maupun foto ya apa ya sejauh-jauhnya bisa dikerjakan contoh yang terakhir-terakhir ini itu wedding di kepanjen dilakukan ya terjakut juga jadi dekat lokal maupun luar kota kalau sesuai harga kalau foto wedding itu rata-rata yang ikuti alur ceritanya di wedding tadi tempat pernikahan biasanya yang sering dialami yang sering 90% itu hijab jam 8 terus jam 10 selesai jam 12 nanti semua orang beda-beda kadang ada yang orang A lingkupnya cuma di daerah situ aja orang B lingkupnya di situ dan situ lagi situ maksudnya di lokal dan luar luar daerah itu bisa sampai sore ada juga yang hijabnya seumpama hari Sabtu hijab terus hari festanya itu dua kalau saya sendiri nggak jadi masalah tiga hari empat hari sepuluh hari bahkan 32 hari nggak jadi masalah ada yang langsung ditentukan nominalnya terus habis itu nominnya segini A nanti dapatnya ini 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 dan ini kalau nominannya B dapatnya ini 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 dan ini selama ini seperti itu terus ada juga yang orangnya aku punya budget segini bisa dapat apa saja kita sebutkan nanti dapatnya ini ini dan ini kalau kita gimana pun harus bisa menyesuaikan menyesuaikan keadaan yang sangat berkesan kalau orangnya sangat puas orangnya pokoknya sangat puas itu sangat berkesan gimana pun saya oke untuk foto yang paling dibayar cash terus habis itu ya tidak berupa habis itu orangnya juga baik terus pulang kita kasih bawaan yang banyak meskipun tapi tidak makan sendiri dikasih-kasihkan ke orang lain intinya orangnya rasa puas dan sendiri sudah senang yang tidak menyenangkan itu kalau di beding mantengnya itu cemberut saja cemberut bisa ditasar itu biasanya manteng yang jodohan terus manteng yang awah ada masalah hamidah atau hamidah itu tidak menyenangkan itu pasti orangnya tidak keluar kalau terus orang yang hamidah sok pintar orang tidak tahu sok tahu kalau saya kalau ada mantan yang selalu yang komplain teman-temannya atau saudaranya dan masalahnya merasa minggu dengan keinginannya dia inginnya istik warna tapi keluarganya orang-orang tidak sangat usah ini kita bingung jadi muah nyawa baik dan kurat penyenang kalau yang orang orang tua di WA sangat tanpa penyenangkan baik keinginan keinginan Kita harus tampil selalu mengikuti track dan agak menyesuaikan, menyesuaikan tampung juga kemahuan yang dia inginkan dari kita menurut kasarnya. Kalau beda itu pasti dari dulu sampai saat ini tidak, sebabnya kalau dulu belum ada sekolah media, terus sekarang ada sekolah media. Jadi selama ada sekolah multimedia itu banyak bermunculan fotografer baru, akhirnya persaingan pun akan semakin ketat. Jadi seumpama rezekinya 10, kalau orangnya fotografernya link, dapat dua-dua. Padahal kalau dulu seumpama rezekinya 5, fotografinya 1 atau 2, ya dapat lebih banyak dulu daripada sekarang. Iya, dan lalu bersyukur lah kita. Iya, kalau bersyukur itu selalu bersyukur. Ya, itunya sekarang banyak fotografer yang baru, terus yang muda, terus alat-alatnya pun lebih cantik-cantik. Karena di zaman yang saat ini, berbanding zaman yang dulu. Nah, terus untuk apa ya? Pasti ada segi, pasti ada. Ya, pasti di hati-hati pasti ada. Ya, semakin lain persewaat. Persewaat dari karnaval, baju-baju, anak kecil, anak orang dewasa itu kelayan semua. Entah itu dari pusana adat dan pusana profesi itu ada semua. Nah, untuk karakos juga ada. Untuk di studio foto, pelayanan yang tambahan itu rentang, rentang kamera. Rentang kamera itu tahun 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 4 tahun, 2020, sudah Corona. Selama 4 tahun itu, agrafik untuk rentang itu naik. Nah, grafik naik, banyak juga kameranya gelap. Nah, itu jadi turun. Kalau sudah turun, sudah enggak naik lagi. Sudah usaha lainnya saja. Nah, apa? Sekarang bisa travel. Ya, persewaan. Nah, enle persewaan. Tidak untuk umatan barang. Selalu upload dan upload online itu selalu. Jadi, setiap kali ada peliasan atau foto-an itu selalu di-upload. Selalu selain di-upload juga dibuat dokumen. Dokumen kita semua. Kita dimasukkan di TikTok, di Instagram. Tapi untuk saat ini yang paling aktif TikTok-nya. Kalau di sini TikTok, ya sudah-sudah diperkurang. Kalau saya pergi, teringkat TikTok-nya. Pengharusnya, pemasarannya ya 60%. Yang 40% itu, ya mulut-mulut aja. Jadi, seumpama ada orang mau lihat baju manten atau baju karnaval. Lihat aja di TikTok-nya ini. Tempat saya atau iku saya. Nanti kalau dia sudah, oh seperti ini, baru keambilan baju. Karena baju, banyak juga yang di-etalase. Banyak juga yang di-gudang. Banyak juga yang di-gudang dan di-gudangnya lagi. Kalau studio foto, risiko saya waktu renta kamera hilang. Terus selama 4 tahun, hilang kamera 4. 4 kamera itu hilang. Ya, lumayan HP-nya. Tapi ya kalau hilang, sudah tidak bisa ketemu. Terus, untuk rentalan. Kalau risiko di jalan, seperti apa ya. Kita perjalanan pun, ya Alhamdulillah. Dari itu sampai sekarang, tidak ada risiko. Tidak ada risiko lah. Kalau untuk foto, ban bocor itu juga tidak pernah. Tidak ada risiko. Oh, pernah. Sejak kungsi baik. Waktu foto di Kasembon malam, Itu pakai mobil, Ternyata itu jalannya. Jalannya sepit. Akhirnya tetap jalan. Kalau jalan kaki jauh, Akhirnya mobilnya merosot. Nah, itu akhirnya sulit untuk naik lagi. Itu risiko di jalan. Kalau riasnya itu risikonya, Ya, apa ya. Pernah ada 10 tahun yang lalu. Kalau rias tidak dibayar. Akhirnya, kita jadi ke rumahnya. Ke rumahnya, ke rumahnya, ke rumahnya. Jadi, pikir. Untuk studio foto saya yang di Kapung Inggris, Itu studio fotonya ada 5 tempat. 5 cabang. Selain studio yang ada di pusat, Di Darungan sini. Di Kapung Inggris ada 5 tempat. Di situ selama pandemik 2 tahun, Itu mati satu-satu. Mati satu-satu. Mati satu-satu. Mati satu-satu. Mati semua. Akhirnya, selama 2 tahun itu studio lima. Tutup semua. Tutup, tidak bisa hidup. Waktu hidup, waktu berdiri. Itu waktu selesai Corona. Ya, Corona belum selesai. Cuma Corona sudah. Akhir-akhir tidak ada cerita yang jarumat dan jawat. Itu kita buat sedikit lagi. Saat ini masih satu. Dan entah, nanti kehidupannya yang semoga bisa hidup lagi. Di Babershop itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu tidak potong rambut cuma satu. Awalnya cuma potong rambut dengan Babershop. Potong rambut, terus apa lama? Jadi, pakas rambut lama-lama jadi Babershop. Awalnya satu, tapi itu selama 2 bulan, grafik itu naik. Potong rambut. Nah, grafik naik akhirnya buka cabang lagi. Jadi dua. Terus selama 4 bulan, dua-duanya jalan semua. Grafik naik terus. Buka lagi jadi tiga. Tiga jalan semua. Grafik naik jadi empat. Akhirnya potong rambutnya Babershopnya sekarang jadi delapan. Dengan delapan Babershop ini, selama ada Corona 2 tahun, mati tiga. Tidak bisa hidup. Sekarang masih ada lima kampung. Terus selain usaha Babershop, sekarang mengembangkan sayap di dunia travel, dunia angkutan. Untuk studio foto sama rias panten ini jadi satu. Jadi satu-satu paket karena suami istri. Kalau fitur ready dan foto buku ikami. Star Boto dan Helene Wede. Kami akan melayani dengan sepenuh hati. Ya. Terima kasih telah menonton.